Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bagi Enak-enak semua Kelas 12 Untuk mata pelajaran PJOK Kita akan membahas Permainan Bola besar dalam hal ini Permainan sepak bola Jadi Kalian Harap Menyimak Apa yang nanti saya presentasikan Permainan sepak bola Tentunya tidak asing lagi Untuk cabang olahraga ini Dari mulai anak kecil Sampai dewasa pun mengetahui Permainan sepak bola Sepak bola Ini organisasi di Internasional kita kenal TIPA Kemudian Organisasi di sepak bola Di kita Di Indonesia itu ada PSSI Kemudian Sepak bola ini berasal dari Negara Inggris Itu kalian juga mau ketahui Jadi ini sepak bola Ini berasalnya dari negara Inggris Nah tujuan dari permainan sepak bola ini Sudah jelas bahwa Tujuannya itu mencetak gol Sebanyak-banyaknya Pegawang lawan Dan menghadang Atau Menahan Lawan Dalam usaha memasukkan bola Pegawang kita Dengan teknik Strategi dan taktik Yang efisien untuk mencapai Kemenangan Dalam sepak bola Ada yang namanya Peraturan Jadi yang kita kenal Dengan peraturan Dasar Yaitu yang pertama Jumlah Setiap tim Ada 11 orang Kemudian Permainan sepak bola Dimainkan dalam 2 babak Dalam 1 babak Berdurasi 45 menit Dan waktu istirahat 15 menit Dan babak Kedua Begitu juga 45 menit Untuk Pelaksanaan permainan Baga babak kedua Dan kemudian Pemain akan berlangsung Bila jumlah Pemainan 1 tim Minimal 8 orang Jadi kalau misalkan Kurang dari 8 orang Setelah Nanti ada pelanggaran Yang akan kita bahas Ini Tidak akan Tidak disahkan Dalam permainan sepak bola Karena kurang dari 8 orang Kalau misalkan Kurang Dari 8 orang Atau 7 orang 6 5 Dan seterusnya Ini Maka tim tersebut Dinyatakan WO Atau Dinyatakan kalah Tanpa bertanding Kemudian Istilah-istilah Dalam pertandingan sepak bola Untuk memulai Pertandingan sepak bola Dinamakan kick off Jadi bola Disimpan di tengah Lapangan Kemudian Yang sering kalian Lihat Kalian saksikan Atau kalian Lakukan Pada saat Mengawali Permainan sepak bola Itu dinamakan dengan Kick off Kemudian ada Istilah dengan Penalty kick Atau sering kita kenal Tendangan Penalty Nah Penalty ini Biasanya diakibatkan oleh Pelanggaran-pelanggaran yang Dilakukan di Daerah Gawa Kemudian Yang berikutnya ada Corner kick Atau Tendangan sudut Yang sering kita kenal Jadi Tendangan sudut ini Diakibatkan oleh Bola keluar Melewati garis belakang Terlebih dahulu Menyentuh Pemain lawan Maka akan Disangsi Atau Pelanggaran Dinamakan dengan Corner kick Atau Tendangan Penjuru Kemudian Ada istilah Free kick Nah Free kick Ini Sama dengan Tendangan bebas Tendangan bebas itu Tanpa dihalangi Atau tanpa dijaga oleh Pemain lawan Yang berikutnya ada Tendangan gawang Goal kick Dimana pemain yang Terakhir menyentuh bola Adalah penyerang Nah jadi Ini biasanya Ada di Lapangan Daerah Ada Namanya Istri Throw in Yang sering Main PS Biasanya PS Sepak bola Biasanya ada tulisannya besar Throw in Nah throw in ini adalah Lemparan bola ke dalam Diakibatkan bola keluar Melewati garis samping Terlebih dahulu Menyentuh pemain Lawan Maka akan Disangsi Atau di Pelanggaran Paul Throw in Lemparan ke dalam Kemudian ada Seed line Daerah sisi lapangan Kemudian striker Striker ini Striker ini Yang kita kenal Dengan Pemain penyerang Ya Bertugas untuk Mencetak gol Ini namakan Dengan striker Kemudian Ada playmaker Pro maker ini Bertugas sebagai Pengatur serangan Pengatur serangan Kemudian Counter attack Adalah gerangan balik cepat Yang dilakukan Sebuah tim Jadi Atau sering kita Kenal dengan Serangan balik Teknik-teknik dasar Permainan sepak bola Yang pertama Teknik dasar Menang bola Ada passing Ada shooting Kemudian teknik Merima bola Stopping Controlling Teknik mengirim bola Atau dribbling Dan teknik Menyundul bola Atau Heading Teknik melempar bola Ini tidak sembarangan Melempar bola Jadi Harus sesuai dengan Aturan Yang pertama Bola harus Kedua tangan Dan dilakukan Melewati Atas kepala Jadi Kalau misalkan Melempar Di bawah kepala Itu tidak sah Dan Yang berikutnya Kaki harus tetap Menempel Atau Menjinjit Di tanah Atau Selalu Kontak Dengan Tanah Jadi Kalau misalkan Kaki kalian Itu pada saat Melempar Lepas dari tanah Ataupun Tidak ada sentuhan Dengan tanah Atau ada saat Melayang di tanah Itu Tidak sah Untuk Lemparan ke dalam Atau throw in Kemudian yang berikutnya Kedua kaki Sudah jelas Harus sejajar Jadi Kalau misalkan Tidak sejajar Ini akan Menyebabkan Tidak sehima Pola-pola pertahanan Dalam sepak bola Yang pertama Man to man Jadi Satu lawan satu Menjaga lawan Satu lawan satu Kemudian Jona defense Ini adalah Untuk Untuk Pertahanan daerah Atau mempertahankan daerah kita Ini di Jona defense Kemudian kombinasi Antara pola Tadi man to man Dan Jona defense Ini Disiapkan Untuk menghadapi situasi Baik Bertahan Maupun menyerang Teknik Jenis-jenis Teknik penyerangan Tenangan bebas langsung Tenangan bebas tidak langsung Lemparan ke dalam Operan Tik tok Atau apa Dari kaki ke kaki Kemudian tenangan penjuru Atau korna Posisi pemain Striker Nah tadi udah dijelaskan Striker itu adalah Yang bertugas Pemain depan Untuk mencetak gol Tadi sudah dijelaskan Kemudian ada Mid Builder Pemain yang mengatur permainan Atau Playmaker tadi Kemudian Back Ini Tugasnya Pemain yang bertugas Untuk Palang pintu Pertahanan yang Berposisi di Belakang Golkeeper Atau yang sering kita kenal dengan Keeper Atau penjaga gawang Ini adalah Pemain Pertahan Terakhir Dari semua pemain Yang Posisi di bawah Mister Gawang Jenis-jenis pelanggaran Kalian harus ketahui juga Dan Apa hukumannya Atau akumulasinya Yang pertama Yang pertama seorang pemain Meludahi pemain Akan diakumulasi Kartu kuning Sudah jelas Kalau misalkan Pemain Meludahi Lawan Atau wasit Ini akan dikenakan Kartu kuning Dan Akan terjadi Pol Atau hukuman Tendangan Bebas Langsung Tanpa Dijaga oleh Pemain Lawan Berikutnya Bermain secara Berbahaya Melakukan pelanggaran Yang keras Diakumulasikan Kartu kuning Kalau misalkan Mainnya kasar Ini akan Menurut Wasit itu Ada Percobaan Untuk melukai Ini Akan dikenakan Tendangan Bebas Langsung Yang Berikutnya Ini ada istilah Kita bahas Istilah Offset Jadi jangan sampai Kalian Ketika bermain Sepak bola Berteriak Kepada wasit Ist Offset Ist Offset Nah Offset ini Seperti apa Jadi Offset Terjadi Jika Seorang pemain Penyerang Diberikan bola Ketika berada Lebih dekat Dengan garis Gawang Berarti Posisi dia Ada di depan Di depan Sementara bola Belum Menghampirinya Nah Sementara Di belakang Posisi Pemain terakhir Biasanya Digunakan Para pemain Belakang Sebagai Bagian dari Teknik Untuk Menjebak Lawan Jadi Hati-hati Jadi ketika Pemain belakang Lawan Sering Biasanya Menarik Offset Dan Atau Menjebak Kita Dengan Pelanggaran Offset Tersebut Kalau Misalkan Pemain Tidak Akan Terkena Offset Jika Dia Menerima Bola Dari Hasil Lemparan Kedalam Nah Kalau Misalkan Dari Lemparan Hasil Kedalam Ini Tidak Tidak Dinyatakan Offset Meskipun Kita Sudah Berada Di Garang Lawan Ini Tadi Sudah Dijelaskan Juga Teknik Dasar Sepak Bola Menyundul Kemudian Menghadang Kontrol Bola Menggunakan Punggung Kaki Kelapa Kaki Bagian Kaki Bagian Dalam Kaki Bagian Luar Dada Paha Dan Kepala Untuk Menahan Bola Ini Taktik Taktiknya Ada Taktik Individu Taktik Kelompok Ini Kerja Kerjasama Kelompok Yang Harus Solid Di Dalam Satu Tim Strategi Suatu Siasat Yang Belakuan Sebelum Pertandingan Menyusun Pola Penyerangan Pertahanan Pada Pertandingan Nanti Jadi Sebelumnya Ini Biasanya Strategi Ini Dilakukan Pelati Pelati Akan Menyusun Strategi Bagaimana Caranya Memerangkan Permainan Tersebut Pola Pola Penyerangan Yang kalian Kenal Dan Kalian Ketahui Ini Ada Sisi Penyerangan 1343 13334 Jadi Intinya Sisi Penyerangan Itu Berarti Pemain Yang Paling Banyak Di Depan Atau Pemain Penyerang Yang Berada Di Depan Kemudian Ada Pola Penyerangan Depan Atau Bertahan Ini Biasanya Pemain Paling Belakang Pemain Belakang Ini Yang Banyak Di Perbanyak Jadi Kalau Misalkan Mau Menyerang Berarti Pemain Penyerangnya Di Perbanyak Kalau Mau Bertahan Berarti Pemain Bertahannya Di Perbanyak Ini Ada Tendangan Bebas Langsung Dan Tidak Langsung Jadi Tendangan Bebas Langsung Sebuah Tendangan Langsung Diharkan Ke Gawang Kemudian Tidak Langsung Ini Biasanya Di Oper Atau Disentuh Terlebih Dahulu Oleh Rekan Kita Mungkin Sampai Disitu Untuk Sedikit Pembahasan Permainan Bola Besar Ini Sepak Bola Jadi Nanti Kalian Silahkan Dipelajari Presentasinya Ini Kemudian Apa Saja Yang Kalian Kurang Pahami Silahkan Di Pertanyakan Nanti Di Kolom Komentar Silahkan Kalian Berpartisipasi Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax